Tanggal 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konferensi PES terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap, karena Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi di TKP. Namun, olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pores Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari Saudara FS sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Durian III telah sesuai dengan prosedur dan kronologis, diawali dengan terhadapnya pelecehan terhadap Saudara P, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, di mana kemudian Kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara saat itu disampaikan ada perkenaan 7 luka timbak masuk dan 6 luka timbak keluar. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan, karena apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat ke TKP. Dengan adanya hal-hal tersebut dan kejanggalan-kejanggalan yang ada, maka pada saat itu kami membentuk Tim Sus dengan surat perintah nomor SPRIN 5647 tanggal 12 Juli, di mana Tim Sus ini terdiri dari Wakapori, Bapak Irwasum, Kabar Eskrim, Kabik, ASSDM, Kadif Humas, Kapus Dokes, Irwi Lima, Dirpidum, Bareskrim, Kapus Lapor, Dirkamnek, Baintelkam, Karuwa Prof, Kadiftik, Wairwasum, Wakapari Eskrim, selaku sekretariat tim ANEF. Sesuai dengan arahan saya pada saat pembentukan Tim Sus, tim ini akan mengungkap perisiwa yang terjadi sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya dengan berpendeman pada haidah-haidah penyelidikan dan scientific crime investigation dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia agar perisiwa ini betul-betul menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Saya mengikuti setiap perkembangan, pengawasan, dan memberikan arahan kepada Tim Sus Polri secara langsung termasuk proses evaluasi terkait dengan pelaksanaan olah TKP, pendalaman, pemeriksaan internal, penyelidikan, penyelidikan, dan rapat-rapat yang melibatkan satuan kerja terkait. Saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Tim Sus Polri bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait demi menegakkan keadilan dan bisa memberikan asisensi secara berjenjang. Saat itu, kasus masih ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan mendapatkan asistensi dari Polda Metro dan juga Bahar Eskrim, sehingga kita harapkan dapat saling dukung di dalam pelaksanaan penyelidikan. Kita juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM pada saat itu untuk bisa melaksanakan investigasi. Ini juga bagian dari komitmen kita, komitmen Polri, agar penanganan kasus ini betul-betul transparan, akutabel, dan siap untuk mengungkap secara terang-benerang peristiwa yang terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi.